Di malam hari, auman binatang tak dikenal naik dan turun. Bulan dan bintang redup dan yinki memenuhi udara. Pepohonan di alam liar bergoyang seolah-olah itu adalah hantu ganas yang memamerkan taring dan mengacungkan cakarnya. Malam itu, Feng Hao tidak menyalakan api. Dia hanya memetik beberapa buah-buahan liar untuk memuaskan rasa laparnya dan kemudian bersembunyi di semak duri yang tumbuh subur. Tiba-tiba, auman binatang buas di area tersebut menghilang dan hutan menjadi sunyi. Hati Feng Hao tiba-tiba menegang dan dia bernapas hampir tanpa suara. Dia tidak berani bergerak. Dua sosok muncul di langit. Mata mereka cerah dan mereka mengamati pegunungan di sekitarnya seolah sedang mencari sesuatu. Mereka adalah dua pria di samping tetua ke-16 dari sekte Sisui. Mereka mungkin berada di atas alam kehormatan bela diri peringkat 2. Baru pada tengah malam kedua pria tersebut menghilang dari area tersebut. Feng Hao merasakan keringat dingin di sekujur tubuhnya. Dia tidak bisa terus seperti ini. Dia akan ditemukan cepat atau lambat. Dia pasti akan mati jika melawan mereka secara langsung. Bagaimana dia bisa menyingkirkannya? Feng Hao tidak punya pilihan lain selain melarikan diri. Saat itu, dia masih berada jauh dari kawasan terlarang. Jika dia berlari sembarangan, dia akan segera ditemukan. Oleh karena itu, Feng Hao hanya bisa bergerak maju perlahan. Malam berikutnya, Feng Hao terus bergerak dan bersembunyi di pegunungan. Dia hampir ditemukan oleh pihak lain beberapa kali dan dia terus menghadapi kematian. Ada beberapa kali dia hampir ditemukan. Untungnya, ada binatang buas di hutan yang menjadi kambing hitam. Kalau tidak, jika dia ditemukan, dia tidak akan selamat. Saat itu, Feng Hao bersembunyi di semak berduri tidak jauh dari kawasan terlarang dan tidak berani bergerak. Ledakan. Kedua pria itu berputar-putar dan menyerang beberapa tempat tersembunyi dari waktu ke waktu. Batuan gunung meledak dan rumput serta pepohonan hancur. Oh tidak. Melihat seorang pria berjalan ke arahnya, murid Feng Hao menyusut dan rasa bahaya muncul di hatinya. Benar saja, pria parubaya itu memegang marsial kristal di satu tangan dan pedang merah panjang di tangan lainnya. Vitalitas bela diri menyembur keluar dan dia langsung menebaskan pedang di tempat Feng Hao bersembunyi. Engah. Lampu merah menyala dan durinya dipotong menjadi dua dan dibakar. Astaga. Feng Hao menggunakan meteo steps dan bergegas ke sisi lain. Anak itu ada di sini. Motif yang jelas seperti itu tentu saja tidak dapat disembunyikan dari mata pria itu. Dengan raungan nyaring, dia menyerang Feng Hao dengan pedangnya di tangan. Berengsek. Feng Hao mengatupkan giginya dan diam-diam mengumpulkan kekuatannya. Dia menarik kembali auranya dan perlahan memperlihatkan lengan kilinnya. Bocah, berhenti di situ. Pria itu jelas adalah seorang marsial honorable peringkat dua. Ketika dia melihat bahwa Feng Hao adalah seorang leluhur bela diri, dia tidak merasa terganggu. Dia menyimpan pedang panjangnya dan mengulurkan tangannya untuk meraih leher Feng Hao, berniat menangkapnya hidup-hidup. Sekarang. Merasakan aura tajam datang dari belakangnya, mata Feng Hao berbinar. Dia mengulurkan telapak tangannya dan pedang pembantaian dewa muncul di tangannya. Berbalik, dia menebas dengan thunder chop. Off. Seolah-olah petir ilahi telah turun dari sembilan langit, dan aura ganasnya menyebabkan rambut pria itu berdiri tegak. Reaksi pertamanya adalah meraihnya dengan tangannya. Oh. Darah muncul dan lengan pria itu terpotong seperti tahu. Dadanya juga terbelah oleh pancaran cahaya putih yang tajam. Ceritan mengerikan keluar dari mulutnya dan dia dengan cepat mundur. Pada saat yang sama, tangannya yang lain menyerang dengan sekuat tenaga. Bam. Feng Hao mendengus dan langsung diserang. Melihat lengan pria itu terpotong dan dadanya muncrat darah, dia sedikit terkejut. Kemudian, dia melihat pedang pembantaian dewa yang berdengung di tangannya dan hatinya melonjak kegirangan. Matanya terfokus dan dia mengejar pria itu lagi, memegang pedang pembantaian dewa dan menebasnya. Ketajaman pedang pembantaian dewa berada di luar imajinasinya. Itu benar-benar bisa mengabaikan pertahanan marsial honorable peringkat dua. Tidak. Mata pria itu dipenuhi ketakutan. Dia tidak berpikir bahwa leluhur bela diri benar-benar memiliki kemampuan untuk menyakitinya. Melihat Feng Hao menyerbu ke arahnya lagi, dia berteriak putus asa. Berhenti. Pria lainnya sudah menyerang Feng Hao. Dia memegang tombak putih panjang di tangannya dan tombak panjang itu langsung menebas ke arah Feng Hao. Huff. Tanpa menarik kembali auranya, Feng Hao menggunakan meteo steps dan langsung melintas di belakang pria itu. Pedang pembantaian dewa di tangannya menebas tanpa ragu-ragu. Set. Cahaya putih menebas dan pria itu, yang sudah menjadi marsial honorable peringkat dua, langsung terbelah menjadi dua. Organ dan ususnya jatuh ke tanah dan matanya masih terbuka lebar. Matanya masih penuh rasa tidak percaya. Dia tidak tahu bagaimana pemuda itu melakukannya. Mengapa dia mampu menahan serangan kekuatan penuhnya dan tetap hidup? Astaga. Memanfaatkan keterkejutan pria itu, Feng Hao menggunakan meteo steps dan terbang menuju sisi lain pegunungan. Berengsek. Melihat sosok yang melarikan diri, pria itu mengertakkan gigi. Matanya dipenuhi amarah dan ketakutan. Dia melambaikan tombak panjang di tangannya dan cahaya putih menyala. Gunung itu langsung terbelah menjadi dua dan sosok di kejauhan juga terlempar. Apakah dia mati? Dia melompat dan mencari tempat Feng Hao mendarat. Tombak panjang di tangannya bersinar dengan cahaya perak. Jika ada gerakan aneh, dia tidak akan ragu untuk menghunus tombaknya. Peringkat budidayanya tidak jauh dari orang mati. Karena Feng Hao bisa membunuh orang itu, tentu saja dia juga bisa membunuhnya. Karena itu, pada saat itu, dia tidak berani gegabuh. Berengsek. Merasakan sensasi terbakar di punggungnya, Feng Hao tahu bahwa dia pasti terluka parah. Dia mengertakkan gigi dan berusaha menghindar di balik batu gunung. Darah mengalir dari punggungnya, menodai pakaiannya menjadi merah cerah. Cepat atau lambat, aku akan membunuhmu, Pak Tua. Bahkan sekte Sishui tidak akan bisa melindungimu. Feng Hao merasa pusing. Dia kehilangan terlalu banyak darah. Dia buru-buru memobilisasi hasiat obat dari Encyclopedia Pestis Sida Ilahi. Sifat obat pendingin semuanya mengalir menuju luka yang terbakar dan menghentikan pendarahan setelah beberapa saat. Karena pria itu telah meremehkannya, dia segera membunuhnya dengan pedang pembunuh dewa dan langkah meteor. Hasil ini membuat Feng Hao merasa luar biasa. Senjata spiritual sebenarnya sangat kuat. Melihat pedang pembunuh dewa yang berkilauan di tangannya, Feng Hao sangat gembira. Matanya menjadi dingin. Saya ingin melihat siapa yang membunuh siapa. Apa? Dimana kan? Saat Feng Hao hendak melancarkan serangan diam-diam, sebuah suara dari kejauhan datang dari jauh. Itu sebenarnya adalah penatu akan 16. Tuan, saudara kan telah terbunuh. Pria itu memegang tombak panjangnya secara horizontal dan berteriak dengan sedih. Sekarang saatnya. Feng Hao melompat dan menggunakan meteor steps. Dia memegang pedang pembunuh dewa dan menebas pria itu dengan tebasan petir. Beraninya kamu. Tetua ke-16 sangat marah. Dia tidak menyangka bahwa pemuda ini, yang hanya seorang leluhur bela diri, akan berani melakukan tindakan di bawah hidungnya. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan Feng Hao dari jauh. Merasakan tekanan mengejutkan datang dari belakang. Feng Hao tidak melambat. Dia menebas dengan pedang pembunuh dewa di tangannya. 422. Anda mencari kematian. Pria itu terkejut dan marah. Dia mengangkat tombaknya dan menyerang Feng Hao. Astaga. Serangan guntur jatuh dan tombaknya patah. Pria itu terbelah dua dan ususnya jatuh ke tanah. Pedang pembunuh dewa itu tajam dan menakutkan. Bam. Feng Hao bahkan tidak sempat bersuka cita sebelum angin dari telapak tangan langsung membekas di punggungnya. Suara patah tulang bergema dan dia segera mengeluarkan setegup darah. Tubuhnya terlempar jauh dan mendarat di kejauhan. Dia baru berhenti setelah berguling beberapa puluh meter. Berbaring di sana, darah segar mengalir keluar seperti genangan, tak bergerak seolah dia sudah mati. Berengsek. Melihat dua mayat muridnya yang telah dibelah dua, tetua ke enam belas sangat marah. Matanya dipenuhi rasa takut dan dia bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana anak itu melakukannya. Melihat tombak yang patah di tanah dan memikirkan kilat, jantungnya melonjak dan dia sangat gembira. Mungkinkah pemuda itu memiliki senjata harta karun spiritual? Seorang leluhur marsial, tidak peduli seberapa kuatnya dia, tidak dapat menembus pertahanan seorang marsial honorable. Selanjutnya, keduanya adalah yang terhormat bela diri alam kedua. Mampu menerobos pertahanan yang mulia bela diri alam kedua dan mematahkan tombak panjang spiritual atas, dia tiba-tiba memikirkan kemungkinan ini. Senjata harta karun spiritual yang legendaris. Hanya harta spiritual yang bisa memiliki kekuatan yang menantang surga. Saat dia memikirkannya, napasnya menjadi tergesa-gesa. Dia menggerakkan tubuhnya dan bergegas menuju tempat Feng Hao jatuh. Sial, apa aku tidak berhasil bersembunyi darinya? Dia menahan napas dan jantungnya hampir berhenti berdetak. Feng Hao tidak berpikir bahwa penatua ke-16 tidak akan membiarkannya pergi dan dia tidak bisa menahan perasaan marah. Serangan guntur. Mendengar suara udara diiris, Feng Hao melompat dan menebas dengan pedang pembunuh dewa. Astaga! Aura tajam datang ke arahnya dan mata tetua ke-16 bersinar. Dia tidak punya waktu untuk berpikir dan menghentakkan kakinya. Beberapa tanaman merambat muncul dari tanah dan menumpuk. Di saat yang sama, dia mengulurkan tangannya dan menamparkan dengan keras. Bam! Dengan suara teredam, Feng Hao dikirim terbang. Suara patah tulang terdengar dan dadanya amruk. Dia memuntahkan darah dan jatuh beberapa ratus meter jauhnya. Dia belum mati. Mata tetua ke-16 menyipit, dan dia kembali melancarkan serangan telapak tangan. Sebelum Feng Hao bisa mendarat, dia dikirim terbang lagi. Dia berteriak dengan dingin, mari kita lihat apakah kamu bisa selamat dari ini. Feng Hao tidak memiliki kemampuan untuk menolak sama sekali. Energi yang baru saja dia kental tersebar karena tamparan itu. Jika bukan karena cahaya aneh yang berkedip di dadanya setiap kali dia diserang, dia pasti sudah lama dihancurkan menjadi pasta daging. Meski begitu, situasinya tidak optimis. Semua tulang di tubuhnya pada dasarnya hancur. Organ dalamnya, yang baru saja pulih, langsung pecah kembali. Seolah-olah seluruh tubuhnya terkoyak. Itu. Dengan serangan telapak tangan lainnya, tetua ke-16 menggunakan 60% kekuatannya. Feng Hao dikirim terbang sejauh 100 meter seperti sepotong rumput bebek. Saat dia mendarat di tanah, darah segar mengalir ke seluruh tanah. Namun, yang aneh adalah begitu darah itu mengalir keluar, langsung berubah menjadi ketiadaan. Hem. Tetua ke-16 terkejut dengan gerakan aneh di bawah kakinya. Kemudian, matanya bersinar ketakutan yang luar biasa saat dia buru-buru mundur. Itu adalah wilayah tanah terlarang. Dengan kata lain, posisi Feng Hao saat ini sudah lebih dari 100 meter ke dalam tanah terlarang. Uhuk-uhuk. Feng Hao batuk beberapa suap darah sebelum dia bangun. Gerakan aneh di bawah kakinya juga mengejutkannya. Hem. Tiba-tiba, hatinya bergetar. Ini adalah tanah terlarang. Merasakan energi di tubuhnya dengan cepat terkuras abis, pikiran pertama Feng Hao adalah melarikan diri. Saat dia mengangkat kepalanya, dia melihat senyuman sinis di wajahnya. Seketika, dia menghentikan langkahnya. He he. Melihat pemuda berlumuran darah, tetua ke-16 tertawa sinis. Buang harta spiritual di tangan Anda dan lepaskan. Sebenarnya, ketika dia melihat Feng Hao berdiri begitu cepat, hatinya sangat terkejut. Pemuda ini hanyalah kibatin leluhur bela diri tingkat 1, namun dia telah bertahan dari 5 atau 6 serangan telapak tangannya. Bukan saja dia tidak mati, dia juga tidak cacat. Sebaliknya, dia justru mulai pulih. Hanya ada satu kemungkinan. Ria muda ini adalah seorang apoteker, dan merupakan seorang apoteker berpangkat tinggi. Dia setidaknya seorang apoteker tingkat bumi. Memikirkan hal ini, cahaya dingin muncul di matanya. Memiliki harta spiritual dan menjadi kibatin leluhur marsial tingkat 1, dia telah membunuh dua murid marsial honorable tingkat kedua. Dengan bakat seperti itu, dia bisa disebut iblis. Terlebih lagi, dia sebenarnya adalah seorang apoteker tingkat bumi. Apakah dia berani membiarkan orang seperti itu tetap ada? Huff. Feng Hao dengan dingin mendengus. Dengan darah di mulutnya, sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman sarkastik. Bahkan anak berusia 3 tahun pun tidak akan bisa tertipu oleh kata-katanya. Anjing tua, jika Anda memiliki kemampuan, masuk dan ambillah. Saat dia berbicara, Feng Hao mengeluarkan obat spiritual dari cincinnya dan memasukkannya ke dalam mulutnya, membiarkan obat tersebut menggantikan energi yang hilang. Untungnya, ini adalah area terluar dari tanah terlarang. Terlebih lagi, ini adalah saat ketika iblis di tanah terlarang berada pada titik terlemahnya. Dengan demikian, hilangnya obat tersebut masih dalam batas kemampuannya. Mendengar anjing tua memanggilnya seperti itu, wajah tetua ke-16 menjadi gelap. Senyuman sinis di wajahnya juga membeku. Nak, aku menyarankanmu untuk bersikap bijaksana. Serahkan harta spiritual dan saya secara alami akan melepaskan Anda. Jika tidak, Anda akan berubah menjadi tumpukan debu dan tetap berada di tanah terlarang itu selamanya. Apakah begitu? Jika saya mati, saya akan membuang harta spiritual ini lebih dalam ke tanah terlarang. Anda tidak akan pernah mendapatkannya. Feng Hao meliriknya dengan jijik dan berpura-pura melemparkan pedang pembunuh dewa ke dalamnya. Jangan membuangnya. Pupil mata tetua ke-16 melotot. Dia tanpa sadar bergegas maju beberapa langkah dan kemudian buru-buru mundur. Melihat pemuda yang sedang menatapnya dengan wajah penuh ejekan, dia sangat marah. Lalu apa yang kamu inginkan? Harta rohani. Itu adalah harta karun legendaris, senjata roh. Bahkan senjata roh kelas atas adalah ampas tahu di depan senjata harta karun. Ia memiliki kemampuan untuk menembus pertahanan dan memperkuat kekuatan. Itu adalah harta karun yang bisa membuat semua yang kuat menjadi gila. Untuk mendapatkan senjata harta karun legendaris ini, dia menanggungnya. Kecuali Anda kembali ke Sekte Sisui. Setelah kamu pergi, secara alami aku akan menemukan seseorang untuk mengembalikan pedang ini kepadamu. Anda dapat yakin tentang hal ini. Feng Hao memutar matanya dan berkata dengan nada mengejek. Mustahil. Mendengar kata-kata Feng Hao, dia langsung berseru. Jika dia membiarkan pemuda ini pergi, dia pasti akan menemui jalan buntu. Dia tahu masih ada censi di belakangnya. Maka tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Feng Hao mengangkat bahu. Jangan. Tetua ke-16 merasa cemas lagi. Cahaya dingin muncul di matanya dan dia mengertakkan gigi. Bagus. Saya berjanji kepada Anda. Saya harap Anda tidak menarik kembali kata-kata Anda. Jangan khawatir. Feng Hao berkata dengan riang. Melihat tetua ke-16 di kejauhan, pupil matanya bersinar dengan cahaya ungu. 423. Hutan pegunungan yang luas itu sunyi senyap. Tidak ada suara sama sekali. Tidak ada burung atau binatang. Tidak ada semut atau serangga. Seolah-olah mereka telah sampai di ujung dunia. Seorang pria muda dengan pakaian compang kemping dan berlumuran darah memiliki cibiran di wajahnya. Matanya bersinar dengan cahaya ungu, seolah-olah bisa melihat segala sesuatu dan melihat hingga ribuan mil. Hei, tidak bisakah kamu pergi lebih jauh? Pemuda itu berkata dengan nada mengejek. Di mata ungunya, seorang lelaki tua bersembunyi di balik batu, mengintip situasinya. Saya sudah ketahuan. Jantung tetua ke-16 berdetak kencang dan dia memicinkan matanya. Tidak, dia hanya seorang leluhur bela diri. Bagaimana dia bisa melacakku? Dia pasti menggertak. Hei. Melihat ekspresinya, Feng Hao hampir tertawa terbahak-bahak. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman lucu. Anjing tua, karena kamu sendiri tidak mau keluar, aku akan memaksamu keluar. Suara mendesing. Jari-jarinya membentuk segel tangan yang aneh. Dengan jentikan jarinya, tiga jarum pemakan dewa melesat ke arah batu. Ledakan. Batu itu retak dan tetua ke-16 keluar dengan wajah berdebu. Matanya dipenuhi amarah saat dia melihat pemuda yang mengejek di depannya. Saya telah ditipu. Beraninya Grandmaster Seni Bela Diri level 1 yang kotor membodohinya. Hal ini membuatnya marah besar. Anjing tua, bukankah kamu kembali ke sektesis Hui? Feng Hao menatapnya sambil tersenyum dan mengejek. Dasar bajingan kecil. Hati tetua ke-16 dipenuhi amarah. Sudut mulutnya bergerak-gerak dan wajahnya sedikit galak. Dia berteriak, aku akan membunuhmu. Suara mendesing. Energi Bela Diri hijau melonjak dan tanah retak. Sebatang pohon anggur setebal lengan muncul dari tanah. Itu mengayunkan tubuhnya dan langsung menuju Feng Hao. Saat Feng Hao hendak menghindar, pemandangan aneh terjadi. Semua tanaman merambat yang masuk ke area terlarang layu dan berubah menjadi abu setelah berlari lebih dari 10 meter. He he. Melihat ekspresi jelek di wajah tetua ke-16, Feng Hao terkekeh dan senyuman di wajahnya menjadi semakin lebar. Anjing tua, lanjutkan. Kecil sialan. Pena tua ke-16 menghentakkan kakinya karena marah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Ini adalah area terlarang seumur hidup, dan siapapun yang memasukinya tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Dia baru saja melihat pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya jatuh, dan dia tidak berpikir bahwa dia bisa dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik setingkat itu. Aku akan mencabik-cabikmu. Dia mengancam dengan ekspresi seram. Anjing tua, jangan terlalu kasar dengan kata-katamu. Jika kamu memiliki kemampuan, masuk dan bunuh aku. Feng Hao mengunya obat roh dan mengutuk dengan jijik. Apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak punya solusi? Wajah tetua ke-16 menjadi gelap. Dia membuat gerakan meraih dengan kedua tangannya, dan empat potong mayat di kejauhan melayang. Dengan dorongan tangannya, mereka terbang menuju tanah kehidupan terlarang. Pada saat yang sama, dia melompat dan menginjak potongan mayat saat dia menyerang Feng Hao. Domain Mendalam Yang Berat Meskipun di tanah terlarang ini, bahkan domain misterius berat hanya dapat menampilkan setengah dari kekuatannya, gravitasi 20 kali lebih dari cukup. Engah Begitu dia memasuki domain gravitasi berat, tetua ke-16 terjatuh. Melihat pemuda yang memegang pedang pembunuh dewa menyerbu ke arahnya, dia bergegas keluar dari tanah kehidupan terlarang. Desir Pedangnya menebas di udara, dan Feng Hao memandang ke arah tetua ke-16, yang sudah berada di luar, dengan sedikit kengganan. Pena tua ke-16 jelas sudah bertambah tua. Dalam waktu sesingkat itu, dia telah kehilangan setidaknya 100 tahun kehidupan. Melihat penampilannya yang menyedihkan, senyuman di wajah Feng Hao semakin dalam. Haha! Dia tertawa terbahak-bahak, dan tawanya penuh kebanggaan. Seorang ahli puncak kehormatan bela diri alam keempat dikejar olehnya, yang hanya seorang leluhur bela diri. Apa yang lebih memuaskan dari ini? Anjing tua, lanjutkan. Sudut mulut Feng Hao melengkung menjadi senyuman dingin. Orang ini benar-benar penjahat. Untuk mencapai tujuannya, dia akan melakukan apa saja. Untuk mengejarnya, dia bahkan menggunakan mayat muridnya sendiri. Apalagi yang tidak dia lakukan. Berengsek. Tetua ke-16 sangat marah hingga dia mengertakkan gigi. Ini disebut mencari wall dan pulang ke rumah tanpa dicukur. Dia tidak hanya kehilangan muka, tetapi umurnya juga berkurang. Jika berita ini menyebar, bagaimana ia bisa terus hidup? Bajingan kecil, aku tidak percaya kamu tidak akan keluar. Dia akan menyianyiakannya hari ini. Kata-katanya yang seram membuat hati Feng Hao tenggelam. Ini adalah tanah kehidupan terlarang. Tidak nyaman baginya berdiri di sini. Seolah-olah ada mulut yang tumbuh di bawah kakinya, terus-menerus melahap esensi dalam tubuhnya. Jika bukan karena efek pengobatannya, dia pasti sudah lama meninggal. Maka Anda bisa menunggu perlahan. Meskipun masih ada beberapa ribu herbal spiritual di dalam ring, mereka tidak dapat menahan konsumsi saat ini. Dia tahu bahwa masih ada jarak seribu mil dari sini ke inti. Lebih-lebih lagi, semakin dalam dia pergi, akan semakin serius. Beberapa ribu herbal spiritual jelas tidak cukup untuk perjalanan pulang pergi. Mari kita coba. Jika tidak berhasil, kami akan kembali. Pada saat itu, tidak ada cara lain yang bisa dipilih Feng Hao. Satu-satunya cara adalah memasuki tanah kehidupan terlarang, memetik bunga ki, dan membangunkan penatua Feng. Hanya dengan begitu dia bisa menghadapi tetua ke-16. Bang! Menggunakan langkah meteor, Feng Hao mengunyah jamu spiritual saat dia terbang lebih jauh ke kedalaman. Anak itu. Penatua ke-16 juga terpana dengan tindakan Feng Hao, dan dia tidak dapat pulih dari keterkejutannya untuk waktu yang lama. Sangat mustahil baginya untuk berhasil. Bahkan jika dia adalah seorang ahli yang tiada taranya, dia hanya akan mampu memasuki jarak 100 mil. Bahkan jika dia adalah seorang alkemis tingkat bumi, seberapa jauh seorang leluhur bela diri bisa bertahan. Huff! Mari kita lihat berapa lama Anda bisa bertahan. Saya tidak percaya Anda tidak akan keluar. Penatua ke-16 menyimpulkan bahwa Feng Hao sedang menipunya. Dia menatap sosok itu dan duduk bersila di tanah. Dia telah memutuskan untuk merebut harta karun spiritual di tangan Feng Hao. Membelanjakan. Di dalam tanah kehidupan terlarang, Feng Hao terbang dengan cepat. Semakin dalam dia pergi, semakin kuat daya isap di bawah kakinya, menyerangnya. Setelah beberapa saat, pil obat di ensiklopedia persenjataan surgawi menjadi lebih redup. Inilah kekuatan dewa iblis di tanah kehidupan terlarang. Kecepatan melahap seperti itu membuat Feng Hao merasa kedinginan, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa mengunyah jamu spiritual untuk mengisi kembali konsumsi pil obat. Astaga! Setelah memasuki jarak 10 mil, Feng Hao menggigil. Matanya dipenuhi ketakutan, dan langkah kakinya melambat. Bukan karena dia ingin memperlambat, tapi energi asal bela diri di tubuhnya secara langsung ditekan oleh suatu jenis kekuatan, dan dia tidak dapat menggunakan semua itu. Di tanah kehidupan terlarang ini, dia telah menjadi manusia biasa, dan semua budidayanya tersegel di dalam tubuhnya. Setelah maju 10 mil lagi, dia merasakan sesuatu yang aneh lagi. Esenski di tubuhnya dan pil obat terkuras pada saat yang bersamaan. Tidak baik. Hati Feng Hao bergetar, dan wajahnya berubah warna. Dia baru memasuki 20 mil, dan itu sudah sangat berbahaya. Tidak heran bahkan ahli yang tiada taranya pun telah meninggal. 424. Anak itu benar-benar masuk. Melihat sosok Feng Hao telah menjadi titik hitam kecil, penatua ke-16 sangat terkejut. Dia awalnya mengira Feng Hao hanya menggertak dan ingin melarikan diri ke arah lain, tetapi sekarang dia melihat bahwa Feng Hao tidak mengambil jalan memutar sama sekali. Dia berjalan lurus ke depan dan telah menempuh perjalanan lebih dari 50 mil. Pada jarak sejauh itu, bahkan seorang raja pun akan mati, namun pemuda rilem marsyal leluhur yang kotor ini masih bertahan. Bagaimana ini tidak mengejutkannya? Dia benar-benar membuang nyawanya. Tetua ke-16 sudah berdiri, matanya dipenuhi rasa jengkel. Dia ingin menabrak tembok karena dia telah kehilangan harta spiritual legendaris. Tidak ada gunanya menyesal. Menguasai. 5 sosok terbang dari kejauhan. Kalian tetap di sini. Jika Anda melihat anak itu keluar, tangkap dia hidup-hidup. Setelah memberikan beberapa instruksi, dia bangkit dan terbang ke arah sekte Sishui. Mungkinkah alam leluhur bela diri bertahan jika dia masuk? Guru benar-benar menganggapnya terlalu tinggi, bukan? Lihat, dia sudah berubah menjadi debu. Guru berkata untuk menjaga, jadi kami akan menjaga. Mengapa begitu banyak omong kosong? Aku hanya mengatakan itu. Suara mendesing. Di hutan yang sunyi, suara hembusan udara mengganggu kesunyian. Sesosok tubuh menerobos duri di jalan dan bergegas menuju puncak gunung datar di kejauhan. Saat ini, Feng Hao telah menempuh perjalanan hampir 100 mil. Dia telah menggunakan beberapa ratus ramuan roh dan kehilangan banyak energi esensi. Untungnya, ada cara untuk memulihkan energi esensi. Kalau tidak, dia akan kehilangan setidaknya 100 tahun umurnya. Di tanah terlarang seumur hidup, pepohonan purba bagaikan gunung yang mengjulang tinggi ke langit. Cabang-cabangnya seperti pohon palem raksasa, hampir sejajar dengan pegunungan. Tanaman merambat tua setebal ember, seperti naga raksasa yang berkelok-kelok dari kaki gunung hingga ke puncak, kuat dan bertenaga. Sepanjang jalan, setiap menit dan detik, Feng Hao menyanyiakan hidupnya, jadi dia tidak berani berhenti sama sekali. Selama dia bergegas ke puncak gunung datar di inti tanah terlarang seumur hidup, dia bisa memetik bunga ki dan buah ki. Pada saat itu, dia tidak perlu khawatir tentang hal itu. Dia maju seolah sedang terbang. Di depannya ada jurang mau tanpa jalan untuk bertahan hidup. Di belakangnya ada neraka. Dengan menunggu tetua ke-16, tidak ada harapan. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk membuka jalan untuk bertahan hidup. Setelah bergegas sejauh 200 mil lagi, dia memasukkan ramuan spiritual terakhir ke dalam cincin penyimpanannya ke dalam mulutnya. Jaraknya baru sekitar 100 km, tetapi kekuatan isapnya telah meningkat berkali-kali lipat. Jantung Feng Hao berdebar kencang. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan mati. Tidak ada jalan keluar, dan daya isap di depan pasti akan menjadi lebih kuat. Sambil mengertakkan giginya, Feng Hao bergegas melewati gunung demi gunung. Ketika dia berada sekitar 120 mil jauhnya, pil obat dalam Gadli Armament Encyclopedia telah habis. Tak berdaya, Feng Hao hanya bisa mengaktifkan pil obat merah menyala. Ini adalah hasil obat dari Raja Pengobatan. Secara alami, itu jauh lebih kuat daripada Void Pil. Namun, saat dia melihat hasil obatnya menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, hati Feng Hao menjadi lebih berat. Sekarang, yang tersisa hanyalah pil obat merah menyala dan biji teratai merah di cincin penyimpanannya. Selain itu, dia tidak punya hal lain untuk diandalkan. Feng Hao tidak panik. Dia mengeluarkan biji teratai merah menyala dan memegangnya di tangannya. Sambil menyerap khasiat obatnya, dia terus berlari, menggunakan Raja Pengobatan untuk memperpanjang hidupnya. Perjalanannya sangat sulit. Menggunakan Raja Pengobatan untuk memperpanjang hidupnya, dia akhirnya bergegas sejauh 50 mil lagi. Saat ini, biji teratai di tangannya telah dimurnikan sepenuhnya. Setelah bergerak kurang dari 200 mil, kesadaran Feng Hao mulai kabur. Energi esensi seluruh tubuhnya terus mengalir ke tanah. Tubuhnya sudah menunjukkan tanda-tanda layu. Tidak. Melihat pil obat merah yang berkurang dengan cepat, hati Feng Hao menjadi dingin. Dia telah melebih-lebihkan khasiat obat dari Raja Pengobatan, dan pada saat yang sama, dia meremehkan betapa menakutkannya tanah terlarang ini. Tidak ada jalan keluar. Berdengung. Saat esensi tubuhnya hampir habis hingga tingkat tertentu, sebuah fenomena aneh terjadi. Suara mendengung panjang terdengar, dan formasi misterius muncul dari dadanya. Cahaya berkilau beredar, dan aura yang tak terlukiskan segera menyelimuti tubuhnya. Apa yang sedang terjadi? Tiba-tiba merasakan energi esensinya tidak lagi terkuras, Feng Hao sedikit terkejut. Lalu, dia melihat formasi di dadanya. Ini. Tidak banyak formasi, tapi formasi di dadanya ini memberinya perasaan yang sangat familiar. Dalam keadaan kesurupan, dunia yang mirip dengan wilayah petir terlintas di benaknya. Benar sekali, kura-kura hitam. Benar sekali, formasi misterius ini persis sama dengan garis pada cangkang kura-kura petir di wilayah petir. Terlebih lagi, itu sangat hidup. Formasi pertahanan bawaan kura-kura hitam akhirnya diaktifkan. Energi esensinya tidak lagi terkuras, namun Yuan Beladirinya terkuras dengan sangat cepat. Sedikit saja dan pusaran air Beladiri akan mencapai dasarnya. Pertahanan kura-kura hitam benar-benar dapat mencegah habisnya energi esensi. Hati Feng Hao dipenuhi dengan keterkejutan. Lalu, dia sangat gembira. Dia mempercepat langkahnya dan bergegas menuju gunung datar. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan dua kristal Beladiri untuk mengisi kembali Yuan Beladiri di tubuhnya. Di dalam zona terlarang kehidupan, makhluk hidup manapun yang masuk akan kehilangan energi esensinya hingga kering dan berubah menjadi debu. Oleh karena itu, tidak akan ada binatang buas di sini. Jadi, Feng Hao tidak perlu khawatir tentang apapun. Akhirnya, dia berlari sejauh 300 Li. Masih ada 700 Li tersisa sebelum dia mencapai gunung. Bahkan tidak sampai setengahnya. Faktanya, ini sudah merupakan keajaiban. Kita harus tahu bahwa bahkan seorang ahli yang tiada taranya hanya bisa berlari lebih dari 100 Li. Namun, dengan formasi pertahanan Raja Ramuan Teratai Merah dan Kura-Kura Hitam, jaraknya sudah dua kali lipat dari ahli yang tiada taranya. Astaga! Bayangan-bayangan melintas. Duri dan duri di depannya semuanya patah. Namun, tak lama setelah ia pergi, dahan patah yang jatuh ke tanah mulai bertunas kembali, tumbuh subur. Pada saat ini, seluruh tubuh Feng Hao diselimuti lapisan cahaya redup. Dengan setiap langkah yang diambilnya, seberkas cahaya langsung mengalir dari dadanya ke seluruh tubuhnya, menahan kekuatan melahap di bawah kakinya. 400 Li Saat dia melangkah ke radius 400 km, Feng Hao merasakan diagram susunan di dadanya menjadi lebih redup. Kekuatan hisap sedingin es keluar dari bawah kakinya. Dalam sekejap, hal itu menyebabkan tubuhnya gemetar dan langkah kakinya sedikit melambat. Pertahanan tidak bisa bertahan. Hati Feng Hao bergetar. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah gunung yang sekarang terlihat sangat jelas. Mengepalkan giginya, dia mengeluarkan empat kristal bela diri lagi dan dengan panik mengedarkan teknik Yan. Di saat yang sama, dia menyesuaikan formasi di dadanya hingga batasnya. Dengan dengungan panjang, cahaya di dadanya menjadi semakin pekat. Dari jauh tampak seperti bola cahaya. Namun situasi ini tidak berlangsung lama. Ketika dia hendak melangkah ke jarak 500 Li, cahaya di tubuhnya kembali redup. Formasi di dadanya juga menjadi sedikit tersentak-sentak dan lambat, tidak semulus sebelumnya. Saat itu sudah jam 5. Demi para tamu yang terhormat, udangnya sudah habis hari ini. Sekarang sudah pusing. 425. Gunung datar itu berdiri di tengah tanah terlarang. Itu megah dan lebat, dengan pepohonan kuno yang menjulang ke langit dan bebatuan aneh yang muncul secara tiba-tiba. Bisa dibilang luar biasa. Itu tidak terlalu tinggi, tapi memiliki aura yang agung, membawa tekanan yang tak ada habisnya. Melihatnya dari jauh saja akan membuat tubuh dan pikiran seseorang bergetar, dan pikirannya akan jatuh. Jika itu adalah orang biasa yang berdiri di luar tanah terlarang, selama mereka melihatnya, mereka akan terkejut sampai mati karena tekanan tersebut. Dengan gunung berpuncak datar sebagai pusatnya, area sekitar seribu mil adalah tanah terlarang. Makhluk hidup apapun yang diterobos pasti akan mati. Bahkan seorang ahli atau orang suci yang tiada taranya akan binasa di sini dan berubah menjadi secangkir debu. Ini adalah kuburan seorang ahli. Sejak zaman kuno, tidak diketahui berapa banyak ahli tak tertandingi yang jatuh di tanah terlarang ini. Meski begitu, tempat ini tidak berubah sama sekali. Setelah bertahun-tahun, medan di sini tidak berubah sama sekali. Seolah-olah ada kekuatan takasat mata yang mengendalikan segalanya, seperti bumi yang telah pulih sebelumnya. Namun di tengah tanah mati ini, di atas gunung datar di kawasan inti, terdapat bunga ki dan buah ki yang dapat memperpanjang umur seseorang. Ini sangat kontras. 450 mil. Kilau di tubuh Fenghao masih ada, tapi itu hanya lapisan tipis. Bahkan formasi di dadanya beredar sesekali, dan tidak lagi koheren seperti sebelumnya. Pengaruh Dewa Iblis sangat menakutkan. Bahkan formasi pertahanan kura-kura hitam, yang berjarak beberapa ratus mil jauhnya, tidaklah cukup. Apakah aku harus menyerah? Melihat otot-otot di lengannya menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, Fenghao memperlambat langkahnya, matanya dipenuhi kengganan. Ini adalah kesempatan sekali dalam seribu tahun bagi Dewa Iblis untuk menjadi lemah. Jika dia melewatkan tiga hari ini, akan lebih mustahil baginya untuk menerobos masuk setelah Dewa Iblis pulih. Apalagi jika dia ingin keluar, pasti ada jebakan di luar. Selama dia tidak ceroboh, dia tidak akan bisa membunuh seorang ahli bela diri. Berengsek. Fenghao mengambil keputusan. Dia mengatupkan giginya, mengeluarkan sepotong besar daging binatang yang berdarah, dan menggerogotinya. Dia perlu mengisi kembali esensinya. Meski tidak bisa mengimbangi konsumsinya, hal itu akan memberinya kesempatan ekstra. 500 mil. Mereka akhirnya setengah perjalanan. Meskipun baru beberapa jam berlalu, Fenghao merasa seperti berabad-abad telah berlalu. Otot-otot di sekujur tubuhnya menyusut dengan cepat, dan kulitnya perlahan menunjukkan tanda-tanda layu. Arai di dadanya juga memudar, dan itu tidak terlalu berguna sama sekali. Apakah aku akan mati di sini? Fenghao merasa pahit, dan cahaya di matanya mereduk. Ling, Er, Sin Er. Maafkan aku, kakak Hao tidak bisa menepati janji. Aku tidak bisa menikah denganmu. Langkah kakinya melambat, dan seluruh tubuhnya mulai layu, seperti sekuntum bunga yang terkena terik matahari. Vitalitasnya terkuras sedikit demi sedikit, meninggalkan batang yang layu. Fenghao jelas bisa merasakan dagingnya menempel di tulangnya. Bahkan organ dalamnya pun terpengaruh, dan dengan cepat mengering. Jika mesin besar di tubuhnya berhenti bekerja, yang menunggu Fenghao adalah kematian. Tidak, aku tidak bisa mati, aku masih harus kembali, aku tidak bisa mati, aku tidak boleh mati. Tepat ketika Fenghao hendak jatuh, dua sosok cantik muncul di depannya, tersenyum manis padanya. Dalam sekejap, tubuhnya bergetar, dan cahaya aneh muncul di matanya. Keinginan untuk hidup di hatinya lebih kuat dari sebelumnya. Masih banyak hal yang harus dia lakukan, dan dia tidak bisa mati. Jika dia mati, keluarga Feng dan kerajaan kabut barat yang dia dukung pasti akan dimusnahkan. Bagaimana aku bisa menghentikan hisapan sialan ini? Mata Fenghao melonjak karena emosi yang kejam. Dia mengangkat kepalanya ke langit dan mengeluarkan suara gemuruh yang panjang. Lengan kilinnya muncul. Kemudian, di dadanya yang kering, susunan bercahaya itu mulai berputar perlahan lagi. Keinginan untuk hidup membuatnya mengaktifkan bakat soul essence dari dua binatang buas, kilin dan black tortoise. Otototot di tubuhnya juga perlahan membesar, menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Iya. Seolah dia baru saja bangun, sesosok makhluk berbulu merangkak keluar dari jubahnya yang compang camping dan berdiri di bahunya. Melihat Fenghao, yang kulitnya sudah kering dan kurus, matanya yang besar dan cerah tampak bersinar karena sedikit kejutan. Kemudian, senyuman lucu muncul di matanya, seolah-olah dia sedang menertawakan keadaan Fenghao yang menyedihkan. Bola kecil Fenghao tertegun, dan kemudian hatinya sangat terguncang. Matanya melebar, kamu baik-baik saja. Di dalam tanah kehidupan terlarang, siapapun yang masuk akan mati, baik manusia maupun binatang. Bahkan lima binatang buas besar di era primordial harus mengambil jalan memutar ketika mereka melihat tanah terlarang. Dari sini, orang bisa melihat betapa menakutkannya tanah terlarang. Tapi sekarang, bola kecil, binatang kecil yang tidak berbahaya ini, berada di tanah terlarang, namun tidak terpengaruh sedikitpun. Melihat matanya yang mengantuk, sepertinya dia masih tertidur sekarang. Bagaimana Fenghao bisa menerima perbedaan seperti itu? Para biksu dan raja binatang buas semuanya akan mati, namun anak kecil ini sebenarnya selamat dan sehat. Ini berarti satu hal. Ia tidak takut pada binatang buas yang dipenjara di tanah kehidupan terlarang. Berdiri di bahu Fenghao, matanya yang cerah menatap lurus ke gunung datar di kejauhan, dan sedikit kesedihan melintas di matanya. Setelah beberapa saat, ia menoleh untuk melihat Fenghao, dan senyuman muncul di matanya. Bagaimana kamu melakukannya? Pada saat ini, Fenghao jelas berada dalam kondisi terburuknya. Otot-otot di wajahnya telah layu, dan dia tampak seperti sekantong tulang. Biarpun dia berjalan di depan kedua gadis itu, mereka pasti tidak akan bisa mengenalinya. Iya. Bola kecil tiba-tiba memancarkan matanya yang besar dan cerah dan menatapnya dengan bingung. Ia meliriknya dan sepertinya menemukan sesuatu. Kemudian, ia mengangkat kaki depannya dan membenturkan dahinya, tampak seperti akan roboh. Apa maksudmu? Fenghao tercengang, melihat tatapan aneh di matanya, sudut mulutnya bergerak-gerak, dan dia bertanya, apakah kamu mengatakan bahwa aku juga tidak terpengaruh? Kemungkinan ini sangat tinggi. Iya. Xiaoqiuqiu menganggup dengan sangat hati-hati, sebelum terkikik tidak ramah lagi. Saya bisa. Mengapa? Iya. Di bawah tatapan bingungnya, bola kecil menjulurkan kaki depannya dan menunjuk ke cincin di tangan kanannya. Maksudmu, ada sesuatu di dalam cincin ini yang bisa membantuku. Fenghao sedikit terkejut, dan kemudian matanya berbinar. Anak kecil ini tidak terpengaruh, yang berarti perkataannya sangat dapat dipercaya. Iya. Little Ball menganggup dengan sangat serius, lalu memberinya tatapan, kamu sangat bodoh, yang membuat Fenghao sedikit terdiam. Kemudian, Fenghao mengeluarkan benda-benda di dalam ring satu per satu. Kristal bela diri, bahan mentah, daging binatang, bumbu. Hmm. Ada hal istimewa yang menarik perhatian Fenghao. 426. Dengan membalikan tangannya, sebuah kotak hitam antik muncul di tangannya. Segera, aliran udara sejuk beredar ke seluruh tubuhnya, menyebabkan tubuh Fenghao bergetar. Perasaan nyaman, seolah sedang berendam di sumber air panas, melonjak ke dalam hatinya, menyebabkan dia tanpa sadar mengeluarkan erangan lembut. Begitu dia mengeluarkannya, pola yang tidak bisa dijelaskan di kotak itu menyala, memancarkan makna yang tidak bisa dijelaskan. Tampaknya bisa terhubung dengan langit dan bumi di sekitarnya. Itu sangat aneh. Di kedalaman kegelapan, tidak ada matahari atau bulan, tidak ada angin atau hujan. Itu sangat sunyi, tanpa satu suara pun. Hmm. Sepasang mata cerah bersinar di ruang gelap gulita ini. Mereka berkedip-kedip dengan cahaya aneh, dan sepertinya ada kegembiraan di dalamnya. Setelah beberapa saat, sepasang mata itu meredup lagi, dan ruangan kembali menjadi gelap dan sunyi. Hah. Ketika Fenghao sadar, dia tiba-tiba menemukan bahwa kekuatan isap di bawah kakinya telah menghilang. Bagaimana ini bisa terjadi? Fenghao tercengang. Pandangannya tertuju pada kotak hitam di tangannya, dan dia bergumam. Mungkinkah, ini yang dimaksud oleh bola kecil itu? Kotak hitam ini dikeluarkan oleh bola kecil di makam Kaisar Beladiri di reruntuhan Purbakala yang sunyi. Menurut urayannya, kotak kecil ini berkaitan erat dengan Void Martial. Ketika bola kecil menemukan kotak ini, ia tampak sangat bersemangat. Fenghao tidak mengerti, bagaimana kotak sekecil itu bisa berisi rahasia mengendalikan Void Martial. Terlebih lagi, mengapa bola kecil itu begitu mengkhawatirkan kendalinya atas Void Martial? Jika dia mengendalikan Void Martial untuk membuka kotak ini, keuntungan apa yang didapatnya? Semua ini adalah sebuah misteri, sebuah misteri yang tidak dapat dipecahkan. Mungkin, suatu hari, ketika Fenghao mengendalikan Void Martial dan membuka kotak ini, dia akan mengerti. Mencicit. Melihat kotak kecil ini, mata cerah bola kecil itu menunjukkan ekspresi kegembiraan yang istimewa. Akhirnya, ia melirik Fenghao, dan cahaya di matanya kembali redup. Melirik matanya yang redup, Fenghao sedikit menyipitkan mata, dan sudut mulutnya melengkung. Anak kecil, jangan khawatir. Saya akan membuka kotak ini. Saat berbicara, D penuh percaya diri dan kepahlawanan. Benar sekali, D pasti bisa membuka kotak ini, karena D harus mengendalikan Void Martial. Mencicit. Bola dengan cepat pulih, ia menjulurkan lidahnya dan menjilat pipi Fenghao dengan erat, meninggalkan jejak air liur yang basah. Untuk pertama kalinya, ia menunjukkan kedekatannya dengan Fenghao, seolah-olah ia berusaha menyenangkannya. He he. Fenghao terkekeh, melihat tangan dan kakinya yang telah berubah menjadi kulit dan tulang, senyumannya berubah menjadi pahit. Jika dia tidak bisa pulih dari kondisinya saat ini, dia akan terlalu malu menghadapi siapapun. Ia berharap bunga ki dan buah ki bermanfaat. Dia hanya bisa menaruh harapannya pada dua harta yang memperpanjang hidup. Selama sisa perjalanan, Fenghao tidak merasakan tekanan sama sekali. Dengan kotak hitam kecil di tangannya, dia seolah sedang berjalan-jalan di taman. Tekanan jahat dan kekuatan melahap tidak mempengaruhinya sedikitpun. Itu hanyalah sebuah kotak, sebuah kotak yang belum dibuka, namun mampu mengabaikan tekanan dari area terlarang. Jelas sekali kotak ini luar biasa. Ini adalah peninggalan yang ditinggalkan oleh Void Martial Master pertama. Pada saat ini, Fenghao berlari seolah sedang terbang. Energi bela diri di tubuhnya juga melonjak dan bahkan bisa mengalir keluar dari tubuhnya. Meski tidak bisa meninggalkan tubuhnya satu inci pun, ia masih bisa keluar dari tubuhnya. Dengan dukungan energi bela diri, kecepatan Z jauh lebih cepat. Meskipun dia tidak bisa terbang, kecepatannya hampir sama. 600 mil. 700 mil. 800 mil. 900 mil. Saat dia semakin dekat, Fenghao sudah bisa melihat tampilan penuh dari puncak gunung yang datar. Itu megah dan mengesankan. Fenghao juga bisa melihat pepohonan kuno yang menjulang tinggi di atasnya dengan sangat jelas. Ini adalah wilayah yang belum pernah diganggu oleh siapapun. Setelah bertahun-tahun, akhirnya ia menyambut tamu pertamanya. Berdiri di bawah puncak gunung yang datar dan menatap penampilannya yang megah, kegembiraan yang tak terlukiskan muncul di hati Fenghao. Dia benar-benar melakukannya, dan dia melakukannya dengan mudah. Berapa banyak ahli dan orang suci yang tiada tarannya yang dimakamkan di sini dalam ribuan li tanah kehidupan terlarang. Bahkan orang suci pun tidak dapat melakukannya, tetapi dia berhasil. Perasaan Z bisa dibayangkan. Apa sebenarnya yang ada di dalamnya? Melihat kotak kecil yang dipenuhi cahaya di tangannya, mata Fenghao bersinar dengan cahaya ungu. Setelah sekian lama, hal itu menghilang. Dia tidak bisa melihatnya. Bahkan Penatua Feng, yang telah mencapai kesuksesan besar dalam energi ungu dari timur, tidak dapat melihat melalui apa yang ada di dalam kotak kecil itu. Mata ungu yang bisa melihat segala sesuatu di dunia tidak bisa melihat melalui kotak kecil ini. Jelas sekali betapa ajaibnya kotak kecil ini. Dan sekarang, Fenghao mengandalkannya untuk menekan tekanan para dewa ganas di area terlarang, sehingga dia bisa dengan mudah sampai di kaki dataran tinggi. Meneguk, meneguk. Suara keras membangunkan Fenghao dari pikirannya yang dalam. D menyadari bahwa suara itu berasal dari perutnya, dan dia langsung terlihat sedikit malu. Bau apa ini? Mengernyitkan hidungnya, Fenghao mencium aroma menyegarkan yang membuat de hampir mabuk ke tanah. Melihat wanginya. Puncak gunung datar di depannya tampak megah seperti langit. Itu seperti monumen dewa yang mengeluarkan tekanan mengerikan. Ada banyak bunga dan tanaman aneh di gunung itu, dan penuh vitalitas. Di tengah-tengah gunung, terdapat mata air jernih yang berdeguk dan berkilauan, seolah-olah terbentuk dari penimbunan cairan suci. Di tepian mata air yang jernih, terdapat beberapa pohon kecil yang tingginya sekitar 1 meter. Batang pohonnya berwarna hijau tua dan berkilau, seolah diukir dari batu akik hijau. Mereka tampak seperti pohon-pohon kecil dengan cabang-cabang seperti lengan dan akar yang sedikit terbuka dari tanah seperti kaki. Pemandangan yang sangat aneh. Meski tidak setinggi pohon kuno yang menjulang tinggi di sampingnya, ia kuat seperti naga bertanduk. Itu dipenuhi dengan aura waktu, memberi orang perasaan perubahan. Aromanya kental dan tidak hilang. Di bagian atas setiap pohon kecil, terdapat buah berwarna merah muda jernih yang tampak seperti diukir dari batu giyok yang indah. Cuacanya hangat dan jernih, dan warnanya berbeda dari pepohonan kecil. Di sebelah buahnya, ada beberapa bunga kecil berwarna merah muda yang tidak mau ketinggalan. Mereka menjulurkan kepalanya seperti bunga plum merah muda yang mekar, terbagi menjadi enam kelopak dan mekar dengan indah. Feng Hao tercengang. Buah-buahan itu berbentuk seperti buah persik abadi, dan ukurannya sebesar kepalan tangan. Bunganya sangat aneh, dan bunganya juga sama. Meski ukurannya kurang dari setengah telapak tangan, namun wangi yang dikeluarkannya tidak kalah dengan buah-buahan tersebut. Mungkinkah ini bunga ki dan buah ki yang legendaris? Hati Feng Hao tergerak, dan segera gelombang ekstasi melonjak di dalam hatinya. Matanya penuh kegembiraan. 427. Di inti tanah terlarang, terdapat sebuah gunung dengan puncak datar. Tumbuhan di gunung itu tumbuh subur, dan bebatuannya aneh. Bisa dikatakan indah, megah, dan megah. Namun, suasananya benar-benar sunyi. Suasananya sunyi senyap. Tidak ada catatan tentang bunga ki atau buah ki di dunia ini. Oleh karena itu, Feng Hao hanya menebak-nebak. Namun, setelah melihat pesonanya, Feng Hao yakin bahwa buah dan bunga berwarna merah muda itu adalah bunga ki dan buah ki di Y1VY. Dengan pemikiran itu, Feng Hao memegang kotak hitam kecil di tangannya dan terbang menuju puncak gunung. Bang! Begitu kakinya mendarat di tanah, tubuh Feng Hao gemetar. Tekanan yang sangat kuat segera menekan tubuh di fikir. Tulang seluruh tubuh di fikir segera mengeluarkan suara retak saat tubuhnya membungkuk. Apa yang telah terjadi? Mata Feng Hao dipenuhi ketakutan. Kotak kecil di tangannya sepertinya tidak berguna saat ini. Ia tidak dapat menahan tekanan yang tak tertandingi ini sama sekali. Tubuh di fikir hampir hancur karena tekanan. Tulang di bahunya sudah retak dan darah mengalir keluar. Feng Hao, yang sudah sangat lemah, merasa pusing saat ini. Dia linglung dan tidak bisa melihat dengan jelas. Huff! Di fikir mendengus dengan paksa. Tubuhnya gemetar, dan ujung kakinya terdorong ke tanah. Tubuhnya terjatuh ke belakang, dan dia terjatuh di luar jangkauan flat talk. Berbaring di tanah, Feng Hao terengah-engah dengan cemas. Matanya dipenuhi ketakutan. Dia telah lolos dari kematian. Saat ini, darah mengalir keluar dari bahu di fikir. Ditambah dengan patah tulang, rasa sakit yang hebat melonjak ke otaknya. Wajah di fikir berkerut kesakitan, dan tubuhnya gemetar tanpa henti. Bukan karena di fikir tidak mau memperbaiki dirinya sendiri. Hanya saja ensiklopedia pesticida ilahi kini kosong, dan tidak ada sedikitpun efek obat yang tersisa. Oleh karena itu, di fikir tidak dapat memperbaiki cedera serius tersebut. Mencicit. Bola kecil itu merangkak keluar dari pakaian di fikir. Melihat keadaan di fikir yang menyedihkan, ia menjulurkan kaki depannya untuk menutupi matanya, seolah tidak tahan untuk melihat lagi. Mengapa kotak ini tidak berfungsi? Sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak beberapa kali ketika dia melihat penampilan santai si kecil. Bahkan tekanan dari langit tidak mempengaruhinya sedikitpun. Apa itu? Mengapa inti jiwa kilin api dan penyupetir gemetar ketakutan saat melihatnya, seolah-olah mereka telah melihat musuh bebuyutannya, dan bahkan tidak berani berjuang untuk memurnikannya? Mengapa tanah terlarang ini bisa melahap energi esensi semua makhluk hidup, tapi tidak termasuk? Mengapa ia mampu mengabaikan tekanan besar dari gunung datar tersebut? Lebih jauh lagi, bagaimana ia mengetahui bahwa konstitusinya adalah badan bela diri virtual? Bagaimana ia mengetahui apa yang dibutuhkan P1U Void Warrior? Apakah benar-benar hanya kebetulan kita bertemu di reruntuhan purbakala yang sunyi? Tanda tanya demi tanda tanya, tetapi Feng Hao tidak dapat menemukan jawabannya. Apakah makhluk kecil di depannya ini monster atau iblis? Atau apakah itu monster spesial lainnya? Singkatnya, dari kelihatannya, sepertinya benda itu sudah melekat padanya. Merasa. Hanya dengan sedikit gerakan, Feng Hao menghirup udara kesakitan. Keringat bercucuran seperti hujan, dan saat darah mengalir keluar, kesadaran di Fikit semakin menjauh. Pada akhirnya, dia jatuh ke dalam kegelapan dan pingsan. Namun, alis di Fikit masih berkerut, dan wajahnya menjadi semakin pucat. Mencicit. Melihat Feng Hao menutup matanya, bola kecil itu memiringkan kepala kecilnya, seolah ingin memastikan sesuatu. Kemudian, ia terbang menuju mata air jernih di gunung datar. Tidak lama kemudian, ia kembali dengan buah abadi seperti buah persik di mulutnya. Mencicit. Mencicit. Ia meletakkan buah persik abadi di samping telinga Feng Hao dan mengusapkan kepala kecilnya ke pipi di Fikit, seolah ingin membangunkan di Fikit. Namun, semuanya sia-sia. Kemudian, bola kecil itu meletakkan buah persik abadi di mulut Feng Hao. Melihat mulut Feng Hao yang tertutup rapat, ia memiringkan kepalanya. Melihat lukanya yang berdarah, matanya yang cerah berbinar, dan dia bergegas mendekat. Di wajahnya yang murni seperti kertas, senyuman jahat muncul. Meregangkan kaki depannya, ia dengan keras menepuk luka Feng Hao yang berdarah. Merasa. Feng Hao yang tidak sadarkan diri secara naluriah menghirup udara dingin. Dia membuka mulutnya, dan buah persik abadi tertancap di sana. Sekali gigitan, sari harumnya mengalir ke tenggorokan di Fikit. Segera, buah persik abadi seukuran kepalan tangan mengempis, dan bahkan kulitnya jatuh ke mulut Feng Hao. Di Fikit tidak sengaja memunyahnya, lalu menelannya. Dalam sepersekian detik, sebuah fenomena aneh terjadi. Dari tubuh Feng Hao, cahaya menyelaukan meluap, dan aroma harum memenuhi udara. Baunya saja sudah cukup untuk membuat orang mabuk. Pori-pori di Fikit mengendur, seolah-olah dia sedang dibaptis oleh energi yang tidak diketahui. Setelah beberapa saat, darah berhenti mengalir, dan lukanya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tulang yang patah juga menyambung kembali, dan dalam waktu singkat, luka dibahu Feng Hao kembali seperti baru. Sebelumnya, ketika di Fikit memasuki tanah terlarang, dia telah kehilangan terlalu banyak esens kinya, menyebabkan otot-ototnya layu. Organ dalamnya juga rusak parah dan hampir berhenti berfungsi. Tapi sekarang, sepertinya ada energi yang tidak bisa dijelaskan mengalir ke seluruh tubuh di Fikit, dan ada tanda-tanda dia terlahir kembali. Beberapa jam kemudian, tulang di Fikit retak, dan tubuhnya terbelah, melepaskan lapisan kulit lama untuk membentuk tubuh baru. Otot di Fikit membengkak, dan dia sekali lagi penuh vitalitas dan semangat. Dia bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Semuanya berjalan baik. Melihat pemandangan ini, bola kecil itu tampak lega. Ia melirik Feng Hao yang masih tak sadarkan diri, dan dalam sekejap, ia terbang menuju puncak datar, menghilang tanpa jejak. Sepertinya, sudah memasuki flat top. Kegelapan, kesunyian. Feng Hao tiba di tempat ini dengan linglung. Dia tidak bisa melihat jari-jarinya di depannya, dan dia tidak bisa melihat jalan di depannya, juga tidak bisa menemukan jalan kembali. Dalam kegelapan ini, sepertinya ada banyak iblis yang memamerkan taring dan cakar mereka, meneriaki di Fikit dengan cara yang mengancam. Di mana saya? Melihat sekeliling pada kegelapan, Feng Hao menanyakan pertanyaannya. Namun, tidak ada yang menjawab di Fikit. Di Fikit berjalan maju dalam kegelapan tak berujung ini, selangkah demi selangkah, tanpa tujuan. Di Fikit tidak tahu kenapa P1U berjalan, tapi dia tidak bisa mengendalikan kakinya. Siapa? Siapa? Sepasang pupil terang menyala di kejauhan di depan di Fikit, dan P1U besar muncul di depan di Fikit. Akhirnya, di Fikit berhenti. Di mana saya? Siapa kamu? Feng Hao bertanya P1U, dan suaranya bergema di ruang gelap ini. Tuan, selamatkan aku. Sebuah suara halus terdengar di telinga di Fikit. Apa? Feng Hao tertegun dan bertanya P1U. Tuan, selamatkan aku. Matanya yang cerah dipenuhi dengan ekspresi memohon. Menyelamatkanmu. Siapa kamu? Kenapa aku harus menyelamatkanmu? Bagaimana? Melihat sepasang mata sedih, Feng Hao menambahkan. Tuan, selamatkan aku. Suaranya masih halus dan tidak jelas. Siapa kamu? Kamu ada di mana? Feng Hao mengejarnya, dan kemudian ada cahaya terang di depan di Fikit. 428. Feng Hao, yang terbaring di tanah, masih bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian tubuh C bergetar dan dia membuka matanya. Kebingungan di matanya dengan cepat kembali normal. Dia terengah-engah dengan cemas, seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Jadi itu hanya mimpi. Menggosok pelipisnya, Feng Hao menutup matanya. Sepasang mata cerah itu muncul lagi di depan mata C. Mereka diliputi kesedihan dan permohonan saat mereka melihat ke arah C. Gelombang kesedihan menyebar. Apa yang sedang terjadi? Feng Hao tiba-tiba membuka matanya. Matanya dipenuhi ketakutan. Itu bukan ilusi. Sepasang mata cerah itu, teriakan minta tolong yang lemah itu, benar-benar ada. Menguasai. Secara refleks, Feng Hao mencari di tubuhnya. Pergi. Di sampingnya, bola kecil itu memiringkan kepalanya dan menatap BSP dengan mata berair. Bola kecil. Feng Hao tiba-tiba menyadari bahwa sepasang mata di depannya sedikit mirip dengan pasangan di kegelapan. Pergi. Bola kecil itu melompat ke atas tubuh C dan menjulurkan kaki depannya untuk merobek pakaian robek di dada C, memperlihatkan dadanya yang kokoh. Ini, sudah sembuh. Sembuh. Feng Hao duduk. Baru pada saat itulah dia menemukan bahwa otot-ototnya yang semula layu kini telah pulih sepenuhnya. Terlebih lagi, mereka lebih baik dari sebelumnya. Mengepalkan tinjunya dan merasakan kekuatan ledakan di tubuhnya, mata Feng Hao dipenuhi rasa tidak percaya. Entah itu ketangguhan, pertahanan, atau kondensasi kekuatan, mereka dua kali lebih kuat dari sebelumnya. Setelah tidur malam, entah itu luka-lukanya atau intisari di dalam tubuhnya, semuanya pulih ke keadaan semula. Terlebih lagi, dia seolah-olah terlahir kembali. Itu seperti mimpi, memberi Feng Hao perasaan yang tidak nyata. Apakah aku melakukannya? Melihat lelaki kecil itu duduk di samping dengan wajah arogan, tampak seperti sedang meminta pujian, jantung Feng Hao berdetak kencang. Dia segera melihat ke arah gunung. Benar saja, buah ki di salah satu pohon ki telah menghilang. Satu buah bisa memperpanjang umur seseorang hingga 300 tahun. Dan sekarang, dia sepertinya sudah memakannya. Limbah, sulit untuk mengatakannya, tetapi Feng Hao merasa bahwa dia akan menggunakan paling banyak dua bunga ki. Buah ki adalah pemberian Tuhan yang sia-sia. Lagi pula, tidak banyak buah ki di pohon itu. Namun, ada banyak bunga ki. Dilihat dari penampilan mereka, setidaknya ada beberapa puluh orang. Suara mendesing. Feng Hao berdiri, merobek pakaiannya yang compang camping, dan mengganti jubah baru. Little ball, apakah itu sinyal bahaya? Satu, melirik anak kecil yang melompat ke bahunya, Feng Hao bergumam. Mencicit. Bola kecil itu memiringkan kepalanya dan memandang C dengan bingung, seolah-olah tidak memahami BSP. Jangan khawatir, saya akan membuka kotak kecil ini. Melihat kotak hitam yang berkilauan, tatapan Feng Hao menjadi sangat tegas. Melihat kilatan kegembiraan di mata si kecil, sudut mulut C sedikit melengkung, dan dia berkata, Namun sebelum itu, saya harus membeli bunga ki dan buah ki tersebut. Mencicit. Bola kecil itu pura-pura tidak mendengar, dan terus menatap BSP dengan bingung. Huff. Feng Hao memutar matanya, dan sudut mulutnya melengkung. Jika dia tidak memiliki bunga ki dan buah ki, dia tidak akan memiliki kekuatan untuk membuka kotak ini bahkan jika dia menguasai void martial. Suara mendesing. Bayangan putih muncul, dan lelaki kecil itu menghilang, meninggalkan seseorang yang sedang tertawa di tempat, tawanya penuh kebanggaan. Tidak lama kemudian, bola kecil itu bergegas menuju BSP dengan bunga ki di mulutnya. Aromanya membuat Feng Hao menyipitkan matanya, dan dia tampak sangat mabuk, seolah dia tidak ingin bangun. Mencicit. Mencicit. Bola kecil itu menggores BSP dengan kaki depannya. Hah. Menghembuskan napas panjang, Feng Hao menerima bunga itu. Keharumannya menjadi lebih kuat, memberi Feng Hao ilusi bahwa tubuh dan pikirannya telah disublimasikan. Feng Hao menenangkan pikirannya, mengambil bunga itu, dan meletakkannya di cincin kuno di tangan kirinya. Astaga. Bunga ki dimasukkan ke dalam ring. Tiba-tiba, Feng Hao menjadi gugup, dan matanya menatap cincin itu tanpa berkedip, dan sedikit keringat muncul di telapak tangannya. Anda harus bangun. Feng Hao berdoa dalam hatinya, dan seolah mendengar doa C, cincin yang tidak bergerak itu akhirnya menyala dengan lapisan cahaya tipis. Berdengung. Dengan dengungan, cincin itu bersinar terang, namun lapisan cahaya ini hanya menyebar dalam jarak dekat, lalu menghilang tanpa jejak. Apa yang telah terjadi? Sebuah suara tua datang dari atas ring, dan suara itu penuh keheranan. Menguasai. Tubuh Feng Hao gemetar, matanya penuh kegembiraan, dan dia memanggil dengan suara gemetar. C belum pernah mendengar suara lama ini selama dua tahun, dan perasaan yang tampaknya familiar itu membuatnya BSP. Itu suara penatua Feng. Bocah Feng, apa yang kamu lakukan? Apa yang terjadi di luar? Suara penatua Feng terdengar dari ring lagi, dan nadanya sedikit marah. Eh. Sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak, dan dia melihat sekeliling. Kegembiraan di matanya dengan cepat menghilang, dan sudut mulutnya terangkat. Guru, ini adalah tanah terlarang seumur hidup. Suara makian itu segera berhenti, dan kemudian terdengar seruan kaget. Apa, tanah terlarang seumur hidup? Satu memasuki tanah terlarang seumur hidup. Ya. Feng Hao merespons sedikit, dan sudut mulutnya membentuk senyuman. Wah, aku tidak ingin hidup, dan cepat keluar. Suara penatua Feng menjadi sangat mendesak. Feng Hao tersenyum dan tidak berkata apa-apa, dan hatinya sangat bangga. Ini jelas merupakan pertama kalinya penatua Feng, Feng menaruh begitu banyak perhatian pada sesuatu. Di hadapan tanah terlarang, bahkan penatua Feng yang tak terduga pun harus mundur. Tidak, tidak, bocah Feng, benda apa yang baru saja kukirimkan itu. Penatua Feng sepertinya memikirkan sesuatu lagi, dan bertanya dengan keras. Bungaki. Suara ringan keluar dari mulut Feng Hao, dan senyuman di sudut mulut C menjadi lebih lebar. Apa, Bungaki? Sebuah suara yang sangat terperangah terdengar dari dalam ring. Bagaimana kamu mendapatkan ini? Apakah sudah dua tahun sekarang? Apakah itu berayun keluar? Bagaimana saya mendapatkannya? Tidak, ini seharusnya menjadi tanah terlarang seumur hidup, jika tidak, bagaimana bisa melahap esensi jiwa? Guru sekarang berada di inti tanah terlarang seumur hidup, dan Bungaki baru saja dipetik. Kata-kata Feng Hao membuat suara penatua Feng terdiam. Hah, satu bagaimana saya melakukannya? Penatua Feng menarik napas berat dan bertanya dengan keras, suaranya masih bergetar. Untuk tanah terlarang seumur hidup, C secara alami tahu lebih banyak daripada Feng Hao. Inti dari tanah terlarang seumur hidup, bahkan C saat itu tidak berani menerobos, tetapi sekarang seorang remaja melakukannya. Bagaimana mungkin C tidak kaget? 429. Tanah terlarang bagi kehidupan tentunya merupakan tanah terlarang bagi seluruh makhluk hidup. Itu melahap segalanya. Faktanya, di permukaan, tanah terlarang tampak tidak berbeda dengan pegunungan di luar. Ada pepohonan kuno yang menjulang tinggi, semak-semak, dan banyak bunga serta rumputan aneh. Namun, kawasan biasa tersebut sebenarnya adalah tanah terlarang. Siapapun yang masuk akan langsung mati. Tuan, apakah Anda ingat kotak kecil itu? Kotak yang dikeluarkan dari kubur di dalam kubur. Kotak hitam kecil di tangan kanannya berwarna antik. Ada pola aneh yang tak terhitung jumlahnya di atasnya, berkilau dan berkilau, mengungkapkan maknanya sendiri. Kotak hitam itu. Penatua Fen tercengang, seolah dia tidak mengerti. Dia tidak tahu kotak apa itu. Bahkan teknik mata kiungu yang meningkat di timur tidak dapat melihatnya. Itu benar. Sudut mulut Feng Hao melengkung, dan matanya berkedip dengan cahaya aneh. Karena kotak inilah aku memasuki tanah terlarang. Bagaimana mungkin? Penatua Fen masih tidak percaya. Sebuah kotak dapat menekan benda sebesar itu. Meski Dewa Ganas yang dipenjara di tanah kehidupan terlarang tidak bisa membebaskan diri, kekuatannya masih mampu mempengaruhi radius seribu mil. Bahkan seorang sage pun akan termakan sepenuhnya olehnya. Namun, saat ini, kotak sekecil itu mampu menekannya. Bagaimana mungkin Penatua Fen tidak terkejut? Apakah kamu berada di gunung tersegel sekarang? Tidak. Melihat gunung yang tampaknya tidak berbahaya di depannya, Feng Hao tidak bisa menahan gemetar. Tekanan yang sepertinya datang dari sembilan langit dan sepuluh bumi sungguh tak terlupakan. Itu terlalu menakutkan. Jika hanya beberapa detik lagi, dia akan tergencet menjadi pasta daging dan mati di tempat. Dan ini hanya bagian tepinya. Tidak. Mengapa? Lalu dari mana asal Qihua? Penatua Fen bertanya dengan ragu. Itu dibawakan oleh Little Ball. Melihat anak kecil yang sombong itu, mata Feng Hao dipenuhi dengan emosi. Sepertinya tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh anak kecil ini. Tentu saja selain tidak mematikan. Kemudian, Feng Hao berbicara tentang pengalaman pribadinya. Itu dia. Penatua Fen terdiam. Dia sepertinya membaca rangkaian informasi ini. Dia tidak bisa melihat melalui kotak hitam kecil itu. Dia juga tidak bisa melihat melalui gunung tertutup di tanah terlarang. Sedangkan untuk bola kecil, di awalnya mengira itu hanyalah binatang terpencil bermutu tinggi yang agak istimewa. Tapi sekarang, sepertinya itu lebih dari sekedar binatang buas tingkat tinggi. Bahkan binatang suci pun tidak akan bisa memasuki tanah terlarang. Namun, ia memperlakukannya seolah-olah tidak ada. Ia bahkan bisa mendaki gunung yang dipenuhi dengan tekanan yang menggetarkan surga ini. Ini adalah bukti yang cukup bahwa anak kecil ini tidak berbahaya seperti yang terlihat di permukaan. Itu pasti memiliki latar belakang yang bagus. Namun, bahkan penatua Fen yang berpengalaman dan berpengetahuan luas tidak dapat membedakan identitas aslinya. Xiao Qiu-Qiu, lanjutkan memetik. Melihat lelaki tua itu tidak berbicara lama, Feng Hao menginstruksikan Xiao Qiu. Desir. Si kecil merenung sejenak, namun pada akhirnya, ia tetap menyerah pada kekuasaan lalimnya. Sosoknya bersinar dan muncul di mata air yang jernih. Dengan buah ki seukuran kepalan tangan di mulutnya, ia berlari menuju Feng Hao. Tunggu. Saat Feng Hao hendak memasukkan buah ki ke dalam cincinnya, penatua Fen dengan cemas memanggil. Di bawah tatapan ragu Feng Hao, dia mengeluarkan kotak giok dengan berbagai ukuran dari cincinnya yang sederhana dan tanpa hiasan. Jangan sia-siakan harta surgawi. Setelah mendengarkan penjelasan penatua Fen, Feng Hao memahami bahwa semua jenis ramuan spiritual bermutu tinggi harus disegel dengan batu giok agar khasiat obatnya tidak hilang. Jika tidak, setelah jangka waktu tertentu, khasiat obatnya akan menurun tajam. Jadi begitu. Feng Hao merasa sedikit beruntung. Baru kemudian dia ingat bahwa ketika Yan Qing memberinya biji trate raja ramuan trate merah, dia juga menggunakan kotak giok untuk menyimpannya. Setengah jam kemudian, bunga ki dan buah ki di pohon ki memasuki cincinnya. Ada total sembilan buah ki dan tiga puluh tiga bunga ki. Panen seperti itu membuat Feng Hao sangat gembira. Sembilan buah ki cukup untuk memperpanjang hidup seseorang selama 2.700 tahun. Tiga puluh tiga bunga ki bahkan dapat memperpanjang hidup seseorang hingga 3.300 tahun. Jika diberikan kepada seseorang, bisa dibayangkan betapa menakutkannya. Seseorang bisa hidup lebih dari 6.000 tahun. Tidak peduli betapa bodohnya bakat seseorang, dia masih bisa mencapai alam maha kuasa dalam waktu 6.000 tahun. Bukan tidak mungkin baginya untuk menjadi seorang sage. Nak, apakah kamu akan pergi? Ketika Feng Hao berbalik dan hendak pergi, Penatua Fen menghentikannya. Apa? Feng Hao tercengang. Anda. Penatua Fen hampir muntah darah. Kemudian, dia teringat bahwa anak ini benar-benar belum pernah bersentuhan dengan benda-benda ini, jadi dia menjelaskan, setiap bagian dari pohon ki adalah harta karun. Buah ki dapat memperpanjang hidup seseorang selama 300 tahun, bunga ki dapat memperpanjang hidup seseorang 100 tahun, dan daun ki dapat memperpanjang hidup seseorang 10 tahun. Eh. Feng Hao terkejut, sepotong ki lift dapat memperpanjang hidup seseorang hingga 10 tahun. Melihat dedaunan hijau lebat di pohon ki itu, hatinya bergetar. Daun ini juga tidak sederhana. Bentuknya seperti sayap kupu-kupu dan tampak seperti daun binggo. Ada cahaya berkilauan di atasnya, dan akarnya mengalir dengan cahaya. Itu seperti batu giyok, dan sekilas orang bisa tahu bahwa itu bukan benda biasa. Sepotong daun ki bisa memperpanjang hidup seseorang 10 tahun, jadi setidaknya ada ratusan. Betapapun kecilnya nyamuk, ia tetaplah daging. Ratusan daun ki itu juga bisa memperpanjang umur seseorang hingga ribuan tahun. Akibatnya, seekor binatang kecil yang tidak bersalah sekali lagi diseret keluar oleh tuannya yang tidak bermoral. Dua jam kemudian, beberapa pohon ki benar-benar gundul, hanya cabangnya yang tersisa. 160 lembar daun ki lainnya diperoleh. Cek cek. Feng Hao mendecahkan bibirnya. Matanya bersinar saat dia melirik ke arah pohon ki itu, seolah dia ingin mencabut beberapa helai rambut lagi. Aku ingin tahu apakah cabang pohon ki ini ada gunanya. Nak, kamu membunuh angsa yang bertelur emas. Penatua Feng memarahi. Saya hanya bertanya. Sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak saat dia berkata dengan malu. Matanya kembali tertuju pada gemericik mata air, apakah mata air itu berguna? Mata airnya sangat jernih hingga dasarnya terlihat. Itu dipenuhi dengan kecemerlangan yang berkilauan, seolah-olah dibentuk oleh intisari Danau Jasper. Itulah mata air suci. Minum seteguk juga dapat memperpanjang umur seseorang. Bunga ki dan buah ki dipadatkan dari intisari mata air suci. Namun, saya menyarankan Anda untuk tidak meminumnya. Mata air suci terbatas, dan dapat hanya memasok pohon ki. Di masa lalu, Kaisar mengambil bunga ki, buah ki, dan daun ki, tetapi tidak mengambil mata air suci. Feng Hao memahami penjelasan Penatua Feng. Mata air suci hanya cukup untuk memasok pohon ki. Jika mata air suci diambil dan pohon ki layu, kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungannya. Terlebih lagi, bunga ki dan buah ki sudah menjadi inti dari mata air suci. Dengan jumlah bunga, buah, dan daun di tangannya sudah pasti cukup. Namun, itu tidak cukup. Bunganya mekar dan berbuah setiap seratus tahun sekali. Saat itu, dia bisa memetiknya lagi. Sudah waktunya keluar. Berbalik, melihat pegunungan yang tak berujung, mata Feng Hao bersinar dengan tajam. Dia tidak lupa bahwa masih ada orang di luar yang ingin membunuhnya. Terima kasih, para tamu yang terhormat. Ini hampir tengah malam. 430. Di jalan keluar, Feng Hao menjelaskan situasinya kepada Penatua Feng secara rincin. Yang paling penting adalah lengan kilin dan bakat kekuatannya, formasi kura-kura hitam dan bakat pertahanannya. Bagaimanapun, itu terkait dengan kendali seni bela diri ilusi. Penatua Feng memikirkannya dan setuju dengan Cry. Seseorang harus memiliki fisik tertinggi untuk dapat mengendalikan seni bela diri ilusi dan menahan kekuatan seni bela diri ilusi. Anda pergi ke wilayah Guntur. Penatua Feng tidak dapat mempercayainya. Menurut perkiraan Cry, seseorang harus setidaknya menjadi Marsial Honorable Realm 3. Itu baru dua tahun. Mungkinkah Feng Hao sudah menjadi Marsial Honorable Realm 4? Mem, Feng Hao menceritakan semua yang terjadi saat itu dengan lengkap. Itu dia lagi. Namun, karena anak kecil ini menganggap tanah terlarang kehidupan bukan apa-apa, maka Dominion Guntur kecil tidak berarti apa-apa. Kamu juga mendapatkan pedang pembunuh dewa di wilayah Guntur. Ketika dia menanyakan pertanyaan itu, suara Penatua Feng menjadi sedikit cemas. Mem, Feng Hao tidak mengerti mengapa Penatua Feng kehilangan ketenangannya. Haha, kerja bagus, pedang pembunuh dewa klan Feng ada di tanganmu. Haha, ini akan menjadi menyenangkan. Pedang pembunuh dewa tidak ada di klan Feng. Barang antik tua itu mungkin sedang mengalami kesulitan, bukan? Terdengar ledakan tawa dari atas ring, seolah-olah. Ada sedikit rasa Sadenfrude. Eh, Feng Hao tercengang. Meskipun pedang pembunuh dewa itu luar biasa, dengan pengalaman orang tua itu, mustahil pedang itu tidak memiliki harta karun spiritual, bukan? Lalu Krai bertanya pada Ye, Guru, apakah pedang pembunuh dewa ini spesial? Omong kosong. Suara Penatua Feng penuh celaan. Pedang pembunuh dewa, bernama pedang pembunuh dewa, menurutmu itu hanya sebuah nama. Biar ku beritahu padamu, jumlah orang bijak yang mati di bawah pedang pembunuh dewa ini lebih dari tiga digit. Merasa. Berita yang begitu eksplosif menyebabkan Feng Hao segera menghirup udara dingin. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Orang bijak. Itu adalah eksistensi legendaris yang tidak akan pernah muncul di dunia. Dalam 10 ribu tahun terakhir, tidak ada catatan tentang seorang sage yang muncul di buku-buku kuno. Di dunia ini, hanya ada sedikit hal yang layak dilakukan KRA. Dan sage legendaris inilah yang telah mati di bawah pedang pembunuh dewa yang berjumlah tiga digit. Bagaimana mungkin Feng Hao tidak kaget? Berdengung. Seolah merasakan emosi Feng Hao, pedang pembantaian dewa yang melayang di atas pusaran marsial esens bergetar sedikit dan berdengung, seolah sangat senang dengan keterkejutan Feng Hao. Pedang pembunuh dewa adalah harta karun klan Feng. Itu adalah salah satu dari sedikit senjata kaisar spiritual di dunia. Tak disangka, benda itu hilang di tempat terpencil. Orang itu, seharusnya menjadi leluhurmu, bukan. Orang tua itu berkata perlahan, merasa sedikit emosional. Pedang pembantaian dewa ini mempunyai asal-muasal yang hebat. Saat itu, itu disempurnakan oleh kaisar agung klan Feng menggunakan esensi darahnya sendiri. Kekuatannya sangat mengerikan dan mengandung kekuatan seorang kaisar yang dapat menghancurkan saman kuno. Bahkan orang suci pun bisa dibunuh di bawah pedang. Senjata raja seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh sembarang orang. Bahkan jika dia bisa mendapatkannya, dia harus mendapatkan persetujuannya terlebih dahulu. Mem. Feng Hao mengangguk. Ekspresi matanya sedikit redup. Demi keselamatan rakyat, leluhurnya mempertaruhkan nyawanya untuk membunuh Kura-Kura Guntur dan Binasa bersamanya. Siapa yang tahu tentang ini? Pada saat ini, Penatua Feng tidak tahu apa yang Ye bicarakan. Apakah dia mengatakan bahwa Feng Hao adalah orang yang beruntung? Dia memiliki garis keturunan klan Feng, tapi dia hanyalah murid dari klan biasa. Dia telah mengalami banyak diskriminasi sejak dia masih muda, dan bahkan martabatnya sebagai manusia diinjak-injak oleh orang luar. Apakah Krai beruntung? Jika dia lahir di klan Feng, maka nasib Krai tidak akan seperti ini. Krai dengan Void Martial Body jelas merupakan harta langka. Hanya akan ada satu orang di setiap generasi. Bagi keluarga kuno seperti klan Feng, mereka masih tahu sedikit tentangnya. Orang-orang dari tubuh bela diri kekosongan mempunyai nama, Penguasa Tubuh Bela Diri Kekosongan. Meskipun penguasa tubuh bela diri kekosongan dari setiap generasi pada akhirnya tidak berakhir dengan baik, semuanya adalah eksistensi yang berdiri di puncak. Apakah Krai tidak beruntung? Jika bukan karena kendala-kendala tersebut, apakah Krai bisa mencapai apa yang dimilikinya saat ini? Jika dia lahir di klan Feng, akankah Krai datang ke tempat terpencil seperti itu? Lalu, Krai akan menempuh jalan yang sama dengannya. Jalan Buntu. Dan sekarang, di reruntuhan kuno terpencil ini, Krai benar-benar menemukan petunjuk tentang cara mengendalikan tubuh bela diri void. Ini jelas merupakan peluang bagus. Mungkin begitulah nasib pemuda ini, antara untum dan sial. Namun, setelah cobaan itu selesai, Krai akan bersinar terang dan mengejutkan seluruh benua. Penatua Fan sangat mempercayai hal ini. Tak satupun dari penguasa tubuh bela diri kekosongan yang biasa-biasa saja, dan setiap pencapaian Krai akan mengejutkan seluruh benua. Itu mutlak. Dan sekarang, pencapaian pemuda ini bahkan mungkin melampaui penguasa tubuh bela diri kekosongan sebelumnya. Karena Krai mungkin bisa mengendalikan void martial body. Itu adalah legenda, legenda seperti dewa, dewa tubuh bela diri kekosongan. Ia juga dikenal sebagai dewa kekosongan. Jangan terlalu pesimis. Setiap orang ditakdirkan untuk mati, kecuali Anda dapat melanggar tabu dunia ini, Samsara. Jika tidak, meskipun Anda menjadi orang suci, Anda tidak akan bisa lolos dari kematian. Orang tua itu menghibur Ye. Era damai ini sudah sangat bagus. Ingatlah untuk mengirim tulang Krai kembali ke olah leluhur klan Feng. Ia. Feng Hao menganggup, matanya dipenuhi tekat. Krai bangga memiliki leluhur seperti itu. Jika bukan karena Krai dan kura-kura guntur, bagaimana orang biasa bisa hidup damai? Feng muda. Suara lelaki tua itu menjadi serius. Hem. Feng Hao tercengang. Aku tidak bisa mengeluarkan pedang pembunuh dewa di masa depan, kalau tidak, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Penatua Feng berkata dengan serius. Mengapa saya tidak bisa menggunakannya? Feng Hao tidak mengerti mengapa dia tidak ingin menggunakan senjata yang begitu berharga. Krai telah merasakan manisnya kekuatan pedang pembunuh dewa, dan dia tidak sanggup lagi berpisah dengannya. Dengan senjata harta karun spiritual di tangan, Krai memiliki kepercayaan diri untuk melawan bahkan yang mulia bela diri. Dengan kekuatanmu, kamu bahkan tidak bisa melepaskan setengah dari kekuatannya. Terlebih lagi, jika Anda terlihat oleh orang-orang yang mempunyai niat buruk, dengan kekuatan Anda, apakah Anda dapat melindungi diri Anda sendiri? Penatua Feng berkata dengan serius. Uh, tapi, bukankah ia memerlukan garis keturunan klan Feng untuk mengenalinya sebagai tuannya? Feng Hao ingat bahwa dia bahkan tidak bisa mencabut pedangnya sebelum pedang itu mengenalinya sebagai tuannya. Siapa yang tahu bahwa ini adalah senjata penguasa spiritual? Kebanyakan orang akan mengira itu adalah senjata harta karun spiritual, dan kemudian senjata suci spiritual. Apakah menurut Anda orang-orang dengan mata seraka itu bisa mengenalinya? Itu benar. Feng Hao memikirkan tetua ke-16. Hatinya bergetar, dan dia memberitahu penatua Feng tentang hal itu. Orang ini tidak bisa dibiarkan hidup. Dia harus dibunuh saat dia keluar. Suara dingin dan serius datang dari atas ring. Mengingat kekuatan Feng Hao saat ini, terlalu tidak aman baginya untuk tinggal di wilayah Nefrite, tempat para ahli berkeliaran dengan bebas. Yang paling penting, begitu berita tentang harta karun psikis menyebar, semua ahli akan berkumpul di sini. Ketika itu terjadi, penatua Feng tidak akan bisa melindungi Feng Hao dari bahaya tidak peduli seberapa kuatnya dia. Hem. Feng Hao menghela nafas berat, menekan berbagai pemikiran di dalam hatinya. Matanya menjadi dingin, dan dia melangkah menuju dunia luar. Terima kasih telah menonton!